Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 205 ayo berpikir kritis soal nomor 9 disimak ya deh ya kita mulai bismillahirrohmanirrohim nomor 9 mawardi dan muksin sedang mendiskusikan tentang fungsi linier pada gambar berikut ini ini gambarnya ada garis K persamaannya adalah X sama dengan 5 dan ada garis L persamaannya adalah Y sama dengan 2 mawardi berpendapat bahwa fungsi linier garis K dan L di samping merupakan grafik fungsi pada sisi lain muksin tidak setuju dengan anggapan mawardi karena muksin mempunyai pendapat lain yaitu gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi linier dari garis K adalah suatu fungsi akan tetapi garis L tidak termasuk fungsi apakah kalian setuju dengan penilaian muksin? untuk tahu jawaban siapa versi mawardi atau versi muksin yang benar kita jawab dengan membuat diagram panah dari kedua garis ini deh baik garis K maupun garis L makanya disini Kak Sari sudah siapkan untuk membuat 2 diagram panah yang pertama ini sebelah kiri nanti diisi dengan anggota X sebelah kanan dengan anggota Y nah relasinya menurut garis K untuk yang kedua sama sih tetapi ini relasinya menurut garis L nah coba kita lihat untuk garis K dulu ya garis K itu kan yang hijau ini nah persamaannya adalah X sama dengan 5 artinya nilai X-nya itu hanya angka 5 ini ya kelihatan kan kan katanya X sama dengan 5 berarti X-nya ya angka 5 ini aja terus Y-nya macam-macam Y-nya bisa angka 5 bisa angka 4 bisa angka 3 2 1 0 negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 dan seterusnya jadi intinya untuk yang garis K ini X-nya hanya 5 saja tetapi Y-nya banyak banget nah kita nulisnya kayak gini aja ini 5 oke kemudian yang disini boleh dari negatif dulu misalnya dari negatif 3 negatif 2 negatif 1 0 1 2 3 dan seterusnya jadi kita pakai titik-titik-titik kayak gitu ini artinya diisi dilanjutkan tidak terbatas maksudnya kayak gitu ya artinya anggotanya Y ini tidak terbatas bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif nah sekarang untuk yang garis L kita buat untuk yang garis L dulu lihat kalau garis L ini persamaannya adalah Y sama dengan 2 artinya Y-nya itu bernilai 2 saja tetapi untuk X-nya macam-macam bisa 1 bisa 2 bisa 3 bisa 4 bisa 5 bisa juga yang negatif 1 negatif 2 bahkan 0 intinya untuk yang garis L ini X-nya yang macam-macam ya X-nya negatif 1 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya Y-nya hanya 1 buah yaitu 2 saja kayak gini kita nulisnya X-nya mulai dari negatif 3 boleh negatif 2 negatif 1 0 1 2 3 dan seterusnya gitu ya dan seterusnya ini ke arah positif dan ke arah negatif juga loh untuk Y-nya hanya 2 nah gini masing-masing ini kita kasih tanda titik di belakang dan di depan angkanya ya untuk menghubungkan nanti hasilnya udah gini kan gini ya bikin diagram panah oke sekarang kita hubungkan ya untuk garis K garis K angka 5-nya ini dihubungkan kemana pada Y dihubungkan ke 0 dihubungkan ke 1 dihubungkan ke 2 dihubungkan ke negatif 1 dihubungkan ke negatif 2 berarti dihubungkan ke semuanya ya itu yang untuk garis K yaudah kita tarik garis aja ke semuanya gini dipanah gitu ya ini juga dipanah nah gini ya tadaa jadi kayak gini ya 5 dihubungkan ke semuanya pada Y oke ini untuk yang garis K nah sekarang untuk yang garis L kalau untuk yang garis L ini X-nya kan yang beragam tadi ya X-nya yang negatif 0 sama positif tapi dihubungkannya hanya ke angka 2 kayak gini kan berarti ini negatif 3 ke 2 negatif 2 ke 2 negatif 1 juga ke 2 0 juga ke 2 1 juga ke 2 semuanya ini ke 2 yaudah kita hubungkan aja panahnya kayak gini semuanya ya semua yang kita tulis dikasih panah ke sini ke sini tadaa sudah jadinya kayak gini untuk yang garis L negatif 3 negatif 2 negatif 1 0 1 2 3 dan seterusnya pada sisi kiri ini dihubungkan ke angka 2 semuanya pada sisi sebelah kanan disini ini domain ini kodomain nah sekarang terlihat jelas dari 2 gambar ini yang garis K dan yang garis L mana yang merupakan fungsi apakah yang menurut garis K ini merupakan fungsi nah bukan ya fungsi itu tidak boleh salah satu anggota di domain atau kita ngomongnya yang disebelah kiri ini memiliki panah lebih dari 1 tidak boleh harusnya panahnya hanya 1 buah kalau 5 ya misalnya ke negatif 3 saja sudah itu malah fungsi tapi karena ini 5 nembak ke negatif 3 nembak ke negatif 2 nembak ke 0 nembak ke 3 ya ini bukan fungsi ya jadi untuk yang garis K ini bukan fungsi nah sekarang lihat untuk yang garis L apakah yang garis L ini fungsi ya karena negatif 3 hanya punya 1 panah yaitu memanah 2 negatif 2 juga hanya punya 1 panah ya memanah 2 meskipun yang dipanah sama sama-sama 2 tetapi kalau kita lihat nih negatif 3 hanya mengeluarkan 1 panah negatif 2 juga hanya mengeluarkan 1 panah negatif 1 juga hanya mengeluarkan 1 panah ya gak ada yang mengeluarkan lebih dari 1 panah dan tidak ada yang tidak memanah juga memang itulah ciri-ciri fungsi semua anggota di domen ini harus mengeluarkan 1 buah panah gak boleh lebih atau gak boleh gak mengeluarkan gitu itu bahasa gaulnya kita ya pokoknya harus punya 1 panah semuanya dah itu yang disebut dengan fungsi berarti garis L inilah yang fungsi oke jadi kesimpulannya garis K bukan fungsi garis L fungsi nah sekarang kita lihat fokusnya kita pada penilaian muhsin yang ditanya penilaian muhsin ya penilaian mawardi kita gak ditanya kita disuruh menjawab apakah kalian setuju dengan penilaian muhsin nah kita baca ulang tadi penilaian muhsin itu intinya gini fungsi linier dari garis K adalah suatu fungsi nah loh garis K adalah fungsi setuju gak kita enggak karena setelah kita buat diagram panahnya justru garis K ini bukan fungsi ya kan terus satu lagi akan tetapi garis L tidak termasuk fungsi loh malah kalau menurut kita ya berdasarkan diagram panah garis L inilah yang merupakan fungsi jadi gimana dong kita jawabnya yaudah kita tidak setuju dengan penilaian muhsin karena menurut kita yang merupakan fungsi adalah garis L dan yang bukan termasuk fungsi adalah yang garis K ini berkebalikan dengan pendapatnya muhsin gitu kita jawab ya kalimatnya boleh seperti ini nah ini kalimat versinya Kak Sari ya Kak Sari bacakan saya tidak setuju dengan pendapat muhsin karena dengan diagram panah di atas jelas terlihat bahwa garis K bukan fungsi dan garis L suatu fungsi ini kalau mau kamu lanjutkan boleh deh hal ini ya bertentangan dengan pendapat muhsin tadi bahwa garis K adalah suatu fungsi sementara garis L bukan termasuk fungsi boleh kalian lanjutkan sendiri seperti itu dan lagi kalau kalian mau membandingkan juga dengan pendapatnya mawardi disini boleh sekalian disebutkan ya kita juga tidak setuju dengan pendapat mawardi karena kata mawardi tadi baik K maupun L adalah suatu fungsi kita tidak setuju juga pokoknya bagi kita yang fungsi itu hanyalah garis L sementara untuk garis K ini bukan fungsi jelas ya deh ya nah menjawabnya kalimatnya kalau menurut Kak Sari sih ya to the point kayak gini lebih baik tetapi kalau nanti kalian diarahkan lain oleh gurunya yang lengkap dong jawabnya jangan sedikit-sedikit gitu yaudah dilengkapin aja seperti yang Kak Sari ajarin tadi bisa ya deh ya yang penting lagi bikin diagram panahnya kalau diagram panahnya sudah kamu bikin kayak gini ini sudah poin tersendiri oke karena soal nomor 9 halaman 205 ini sudah selesai berarti Kak Sari sudahin dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar untuk yang mau gabung di grup caranya chat aja ke 081 456 10 9870 nanti Kak Sari arahin cara gabung grupnya silahkan nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya kalau kamu suka dengan video ini silahkan like komen dan share ke teman-temanmu terus kalau kamu belum subscribe boleh subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati